Intro Audzubillahiminnashayatunarajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah kisah horror dan mistis Dan untuk cerita kali ini Mang Sukir akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul TUMBAL ANAK PERTAMA Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Ratna Dewi Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis Atau ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung kunjungi link Yang saya sudah sertakan Ada di deskripsi Oke Di dalam kamar mandi Bang Rehan pun suntak terbelalak Lalu menyingkapkan Dan pintu kamar mandi Lalu lagi di tempat duduknya Loh Kemana anak tadi Perasaan tadi masih disini sama akulah dek Kamu mana liat Pasti kamu fokus sama gamu bang Makanya anak itu pergi pun Kamu tidak tahu Iya dek Namanya aku masih main ulet tadi Ntar kalau nabrak ya bakal mati Aku hanya menghala napas panjang Namun aku merasa heran dengan cairan hitam yang tercacar di kursi kayu Tepatnya bekas duduk si anak laki-laki itu Itu apa bang Kok corok banget Mana warnanya hitam lagi Bang Rehan yang juga merasa penasaran Coba menjolek cairan hitam itu dengan jarinya Lalu mencium benda cairan tersebut Dan seketika Kamu kenapa bang Bau bangka ini Aku pun mengambil air dalam ember Serta kain untuk mengelap kursi tadi Dengan sedikit sabun cuci baju Agar menghilangkan bau bangka yang menempel tersebut Bang Rehan pun terlemas karena terlalu banyak muntah Semua isi perutnya keluar karena ia muntah sebanyak dua kali Saat menemukan cairan yang sama di dalam kamar mandi Hal itu membuat tenggorokannya sedikit sakit Kamu ini bang Muntahnya lebih-lebih Waktu aku hamil muda kemarin itu Gak tau lah dek Susah jelasinya Kenapa menti itu ngikuti kita sampai rumah Malam semakin larut Aku belum juga dapat untuk memacamkan mataku Rasa tidak nyaman ini semakin menjadi-jadi Aku rasa beberapa bulan ke depan Tak dapat lagi kurasakan nyenyaknya tidur Karena perutku yang mulai membesar Membuatku selalu merasa tidak nyaman dengan semua posisi tidur yang kulakukan Sesekali aku akan tidur miring Namun pinggang dan punggungku terasa sangat nyeri dan sakit Jika aku merubah posisi menjadi telentang Maka seketika sesak nafas yang kurasakan Karena berat bayi ini rasanya seakan menindih paru-paruku Aku mencoba menggunakan pantal untuk menopang perut dan juga pinggangku Nyaman rasanya meskipun hanya sedikit Namun mampu untuk mengantarku untuk tidur sejenak mengistirahatkan tubuh Yang semakin lama semakin melemah ini Baru saja aku mau membejamkan mata Namun suara kelotek dalam lemah risa akan mengganggu telingaku Kuabaikan suara-suara itu Karena semakin aku ingin tahu Maka semakin sakit yang kurasakan Bayangan-bayangan hitam sesekalipun tertangkap oleh ucung mataku Namun aku tetap tak peduli Hal itu kini sudah biasa aku rasa Aku tak ingin hal seperti itu malah akan menambah beban pikiranku saja Dan mengganggu istirahatku Aku terus saja membaca doa semisaku Hingga aku pun terbuah dalam tidurnya nyaku malam itu Tak terasa jam pun menunjukkan pukul 5 dini hari Aku pun lantas turun dari tempat tidur Dan mengawalinya dengan bismillah Aku teringat akan pesan dari Kak Karsih Tepatnya kakak tiri Bang Raihan tempoh hari lalu Aku bergigas menuju dapur Dan langsung membuka pintu belakang Aku berjalan ke arah luar hanya satu langkah saja Seketika bulu kuduku langsung meremang Hawa dingin pun seakan menusuk kulitku Kusap tengkuku sekali Dan meludah ke arah kanan Sesuai yang telah diajarkannya padaku Aku pun menatap ke depan Kulihat ada mata yang mengintip di balik pohon kakau Yang ada di samping rumah Yudharmi Aku iraukan semua kejadian itu Karena aku yang sudah mulai paham dengan hal seperti itu Lantas langsung masuk dan kembali menutup pintu Aku pun masuk ke kamar mandi untuk sekedar membersihkan diri Kini aku tak akan lagi meninggalkan kewajibanku Apalagi ini yang hendak masuk waktu subuh Perlahan aku membasuh wajahku dengan air Sangat dingin dan sejuk yang kurasakan Namun Tiba-tiba suara ketukan muncul dari pintu belakang Membuatku sedikit terkejut Paling-paling juga setan Pikirku Aku pun kembali melanjutkan ritual mandiku di pagi itu Suara ketukan masih saja membuat telingaku bising Aku tetap mengabaikannya Karena selagi tidak ada kata salam yang ku dengar Maka tak akan aku bukakan pintu itu Setelah selesai mandi Aku pun kembali ke kamar untuk membangunkan pangeraihan Untuk segera bersih-bersih Dan sholat bersamaku Pangeraihan pun membuka mata perlahan Dan menyambar handuk yang ada di kantungan Bang, tunggu Pangeraihan lantas berhenti melangkah Lalu Ada apa dek? Udahlah nanti malam aja Masa pagi-pagi kini ngajak ituan sih? Apaan sih kamu bang? Aku cuma mau bilang Nanti kalau ada suara yang ngetuk pintu Jangan dibuka ya Emang kenapa dek? Bukain aja kali Namanya juga tamu Mana ada tamu datang pagi buta kayak gini? Kalau tamunya setan Emang kamu masih mau bukain pintunya? Oh gak dek Kamu ini bikin abang takut aja Aku kan cuma kasih tau kamu aja Setelah ku jelaskan Pangeraihan lalu terdiam dan mematum Enggan untuk pergi ke kamar mandi Yaudah sana Lekas bersih-bersih bang Ntar keburu azan loh Aku kok jadi takut ya dek Yuk temenin abang mandi Ya Allah bang Mandi aja pake ditemenin Tadi aku aja mandi sendirian berani Ya kan beda Kamu cewek Aku cowok Ya emang beda bang Harusnya itu cowok yang lebih berani dong Pangeraihan pun langsung melangkakan kakinya dengan enggan Dan sesekali menolak karaku Udah cepetan bang 15 menit berlalu Namun tiba-tiba aku mendengar Suara langka bang Rehan berlari membuatku begitu terkejut Ada apa bang? Kok teriak-teriak? Itu dek Ada setan Dimana bang setannya? Di dapur lah Masa di WC? Emang dia mau buang air apa? Aku menghala napas panjang Bukannya tadi udah aku bilang Jangan buka pintunya Aku gak buka pintu kok dek Terus saya tanya tadi Dia cuma ketok pintu doang Aku kan takut Jadi aku kabur deh Astagfirullahaladzim Bang bang Kukira kamu itu lihat saya tanya Eh cuma suara ketokan pintu aja Kamu udah kayak orang kesurupan Kupandangi tubuh bang Rehan dan memperhatikannya Ada putih-putih yang masih menumpuk dimana-mana Ini kan buza bang Kamu belum selesai ya mandinya Hehehe Ya belum lah dek Udah sana Dibasu lagi Bang Rehan yang masih parno itu pun Lantas menarik tanganku untuk menemani dia Menyelesaikan mandinya tadi Terpaksa aku pun menurutinya Dan melihat dengan tanpa sensor di pagi itu Karena kain kamar mandi yang sengaja Tidak ia tutup dengan alasan masih takut Selesai mandi Kami pun gigas untuk menunaikan ibadah Karena azan telah berkumandang Selesai sholat aku pun kembali ke dapur Untuk menyelesaikan tugasku memasak Dengan dibantu oleh bang Rehan Karena hari ini ia akan kerja seperti biasanya Tak lupa aku membuat kopi Dan kami pun sarapan bersama di pagi hari tersebut Ia pun atas pamit Tak lupa salam dan mengecup keningku terlebih dahulu Abang berangkat kerja dulu ya dek Kamu hati-hati di rumah Iya bang Kamu juga hati-hati di jalan ya Lambayan tangan dan kispe pun turut ia layangkan Dada sayang Aku pun sedikit segan melihat kelakuannya itu Membuat perutku tergelitik dan geli dengan tingkahnya Aku pun kembali sendirian di rumah Kulihat bapak dan ibu sudah pergi ke ladang Dengan adikku yang sudah berangkat sekolah Aku pun menyebukkan diri dengan main game Atau menyapu rumah Agar pikiranku teralikan dan tidak kosong Hingga siang pun tiba Akhirnya adikku pun pulang dari sekolah Lalu tiba-tiba Ketukan pintu terdengar dari arah depan Pintu yang masih terbuka Lantas langsung menampakkan orang yang ada di luar sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku yang menimpali Aku melihat seorang ibu renta yang sedang menggendong anaknya Yang kutaksir masih bayi itu tersenyum memelas menatapku Ada apa ya ibu Dek Bantu hanya dik Untuk anak ibu yang sedang sakit Emang anak ibu sakit apa Anak saya mengidap kelainan jantung Dan bibirnya sumbing Saya butuh uang untuk biaya operasi anak saya Dek Ibu itu pun sedikit membuka kain panjang yang ia gunakan Untuk menggendong bayi tersebut Dan benar saja Bibir anak itu sumbing Dengan kukunya yang berwarna biru ke hitaman Dan wajah yang sedikit sembab Mendadakan bahwa anak itu memang mengidap kelainan jantung Jantungku seakan berhenti melihat anak itu Yang seakan begitu tersiksa dengan penyakitnya Hati ini terasa nyeri Saat membayangkan jika aku berada di posisi ibu ini Maka hatiku akan begitu hancur pastinya Aku pun atas menyodorkan selembar uang kertas berwarna biru padanya Saya tidak dapat bantu banyak bu Semoga ini dapat sedikit mengurangi biaya pengobatan anak ibu Terima kasih ya nak Semoga kamu diberikan rezeki yang berlimpah Dan dilancarkan segala urusannya Diberi umur panjang dan sehat untukmu dan bayimu ya nak Ia bu Amin Ibu dan anaknya itu pun Langsung berlalu menuju ke rumah lainnya Aku pun langsung menutup pintu dan kembali masuk ke dalam rumah Aku kembali terbayang oleh wajah bayi malang tadi Pikiranku seakan kacau Perasaan dan pertanyaan aneh pun Sontak muncul dengan tiba-tiba Gimana kalau anakku nanti cacat seperti itu Bagaimana kalau organ tubuhnya tidak lengkap Bagaimana kalau anakku nanti juga memiliki kelainan Kalau anakku tidak sempurna Apakah Bang Raihan mau menyayanginya Bagaimana dan bagaimana itu muncul Tanpa dapat aku kendalikan lagi Hatiku seakan hancur memikirkan semua hal yang belum tentu aku alami Rasa takutku pun kembali menghantui Namun takut itu berbeda Bukan takut karena makhluk yang selama ini menggaguku Tapi takut akan keadaan seperti apa kelak pada anakku Dengan aku yang merasa jiwa sangat tertekan ini Bukan tidak mungkin akan mempengaruhi tubuh kembang bayi yang ada dalam kandunganku Bergali-kali istighfar terus terucap Namun tak juga mampu membuat jiwaku ini menjadi tenang Sudut pandang Bang Raihan Entah kenapa hatiku saat ini begitu gelisah Aku bekerja tak bisa konsentrasi Pikiranku selalu tertuju pada kekasihku Tak lain tak bukan dialah ratih Sesekali aku akan melamun di pinggiran sungai Tempatku bekerja menambang pasir Hingga karena terlalu lama duduk dan melamun dengan masih memegang mesin sendot pasir Aku pun dikejutkan dengan bosku yang menegur Hai Raihan Kamu jangan makan gaji buta ya Saya tidak membayarmu untuk melamun Iya mas Maafkan saya Aku pun lantas melanjutkan pekerjaanku dengan pikiran yang tidak karuan Hari mulai gelap Hari mulai gelap Senja menyelimuti dengan langit cingga yang sungguh indah Dipandang dari pinggir sungai ini Selepas asan mahrim Baru kami dicinkan untuk berhenti dari pekerjaan yang sangat melelahkan ini Ya Kalau aku bekerja memanglah tak pernah menunaikan sholat mahrim Karena bosku selalu bilang Belum waktunya untuk istirahat Kalau kami membantah perintahnya Ia tak segan untuk memecat pekerjaannya Pada saat itu mencari kerjaan sungguhlah sangat sulit Apalagi dengan orang sepertiku yang tak lulus sekolah Membuat aku sulit mendapat kerja dengan gaji yang memadai Aku masih sesekali melamun hingga aku dikejutkan Dengan ikan besar yang melompat secara tiba-tiba ke permukaan air Aku pun tersadar dan mengusap wajahku yang penuh dengan peluh keringat Kulihat di ujung sana masih ada bapak pemancing Ia memang langganan memancing di daerah ini Ia akan setiap hari datang kemari karena hanya itulah mata pencariannya Aku yang melihatnya pun langsung berkata Pak Di sini tadi saya lihat ikanila yang lompat Besar banget Ah Yang benar mas Aku pun mengiakan ucapanku Ia pun gegas menghampirikan aku dengan semangat Memang dari tadi saya ada lihat Kepala ikannya yang muncul besar sekali Emang dari tadi saya mengicarikan itu mas Bapak pemancing itu pun Pindah tempat dan duduk bersebelahan dengan aku bekerja Belum sampai lima menit Bapak itu pun langsung bersemangat saat coran pemancingnya bergoyang sangat kuat Tanda ikan yang cukup besar memakan umpanya Dan benar saja Ikan yang sebelumnya aku lihat itulah Yang telah didapatkan oleh bapak pemancing itu Aku yang melihat pun sontak mengacukan jempol padanya Mantap pak Ia pun tersenyum lebar seraya Terima kasih mas Udah ah Saya mau pulang cepat aja Ini kan mau saya bakar sama anak dan istri saya Mendengar ucapan bapak itu Aku pun kembali teringat akan istri tercintaku Azan mahribun berkumandang Aku terus saja mengerjakan tukasku Berharap waktu akan cepat berlalu Sehingga aku bisa dapat lekas pulang Aku kembali dikecutkan dengan bayangan putih yang terbang di atas air dengan begitu cepat Hingga menghilang di ujung sungai seberang sana Pulau kuduku sontak meremang Wangi parfum suntak menusuk hidungku Wangi salah satu bunga yang sebenarnya aku suka dengan warnanya Namun tidak dengan paunya Karena wangi parfum ini Adalah wangi yang sering digunakan oleh mbak-mbak cantik bernama mbak Kun Ia memang sering memakai parfum mahal Tepatnya wangi khas bunga melati ini Wanginya akan tercium Meskipun kita tidak melihat sosok tubuhnya Aku pun sedikit gemetar Dengan jantung berdebar Namun aku tidak sedang jatuh cinta Melainkan aku sedang dalam keadaan ketakutan Aku sangat sensitif sekali dengan yang namanya didemit Setiap kali bertemu Pasti aku tak dapat mengendalikan hatiku untuk segera pingsan Sama seperti bertemu mantan yang telah meninggalkan kita pas lagi sayang-sayangnya Aku pun bersyukur karena bos telah menyuruhku untuk istirahat Yang tandanya juga pekerjaanku telah selesai Biasanya aku akan mandi di sungai sebelum pulang ke rumah Namun tidak malam itu Karena aku yang sudah merasa tidak nyaman pun Memutuskan untuk pulang saja dan mandi di rumah Perasaanku waktu itu Mbak Kun pasti akan mengitip aku mandi saat itu juga Setelah mendapatkan gaji Aku pun langsung menyambar sepedaku Lalu ku kayu dengan sekuat tenaga Agar lajunya semakin cepat Namun di tengah perjalanan Aku pun merasa aneh Kenapa sepedaku tiba-tiba terasa sangat berat ya Padahal tadi tidak begini Pikirku Aku kembali mengayunya dengan kencang Namun yang ku dapat Tetaplah laju sepeda yang lambat Karena rasanya yang semakin berat Cantungku kembali terpacu saat ku rasakan Dari belakang leherku ada angin yang berhambus naik turun Seperti orang yang sedang bernafas Kakiku gemetar Tangan serta tubuhku berkeringat Jantungku terpompah lebih cepat Seperti orang yang baru menemukan cinta pertamanya Aku coba untuk mempercepat laju sepeda ini Namun nihil Kakiku yang semakin berat sulit untuk aku kendalikan Jantungku seakan mau meledak Dan mata terbelalak saat ku lihat ada tangan yang berpegangan di pinggangku Bukannya aku naik sepeda sendiri Dan bukan dengan cabe-cabean ya Pikirku Lalu ini tangan siapa Malah jelek banget lagi Tangan itu berkulit putih pucat Seperti tak memiliki darah Dengan gugu panjangnya yang berwarna hitam Melihat kejadian itu Aku pun sontak panik Hendak rasanya aku melompat dari sepeda itu Namun sosok tangan itu mencengkeram perutku dengan sangat kencang Hingga sakit dan sesak yang kurasakan Aku melacukan sepeda dengan arah asal dan zigzag Aku terlalu takut untuk dapat berpikir waras Aku sangat lelah karena tubuhku tak dapat bergerak seperti ada yang menguasai Namun entah kenapa sepeda itu rasanya Enggan untuk berhenti Aku memberanikan diri untuk menolai ke belakang Barangkali yang ada di poncenganku itu bukanlah menti Melainkan cewek cantik Setelah memalinkan wajah dan dapat melihat siapa yang ada di belakang Hatiku pun sontak bergetar Dan benar saja Apa yang kupikir dan harapkan sebelumnya Bahwa yang ada di boncengan sepedaku adalah Seorang wanita yang sangat cantik Berkulit putih Berhidung mancung Dengan bibir merah merona Dan memakai gaun putih panjang hingga mencuntai ke tanah Dan sedikit terseret di bawah sepeda Namun setelah ku perhatikan Baju yang ia kenakan itu sangatlah kotor Mungkin dia malas mencuci Pikirku pula Meskipun wanita cantik itu memakai pakaian kotor Namun aku tidak mencium bau sama sekali Melainkan wangi parfum melati Tiba-tiba jantungku kembali terpacu dengan kencangnya Karena sebelumnya aku telah mencium wangi ini di pinggir sungai tadi Dan ini juga adalah salah satu wanginya mbak kun Pikirku kembali cernih Dan seketika itu pula bulu kuduku kembali meremang Pegangan tangan di pinggangku pun Kembali kurasakan sangat sakit Karena kuku panjang itu mencoba menusuk di bagian perutku Karena aku rasakan sangat nyeri Aku pun kembali menoleh ke belakang untuk memberitahunya Mbak Pegangannya tolong jangan kuat-kuat Perut saya sakit Ia pun hanya mengangguk Seraya tersenyum hingga aku kembali merinding Mbak mau numpang sampai mana mbak Terus aja mas Nanti kalau sudah sampai Akan saya kasih tahu Aku kembali melanjutkan sepedaku Namun kini aku dapat mengendalikannya dengan cukup baik Mungkin karena sebelumnya aku merasa takut Hingga tubuhku bergetar Jadi susah untuk mengendarai sepeda itu Berhenti disini aja mas Itu ada anak saya Aku pun mengeram sepedaku dengan mendadak Karena aku lihat ada seorang anak laki-laki yang menghadang kami Tepat di tengah jalan Namun sepertinya aku pernah melihat anak ini Tapi dimana ya Aku belum dapat mencerna pikiranku Dan Terima kasih mas Sudah memberi saya tumpangan Dan kenalin Ini anak saya Anak laki-laki itu pun sontak menghampiri aku Dan menyalamiku dengan sopanya Setelah berjambat tangan Namun terasa tangan anak ini sangatlah lengket Setelah jabatan tangan terlepas Barulah aku lihat bahwa tangan anak itu meninggalkan cairan hitam pekat Yang bau bangkanya sangat telah menyeruak Membuat perutku terguncang dan sangat mual Hingga seketika aku langsung teringat cairan ini Sama persis sama seperti yang ditinggalkan oleh anak menti yang mampir ke rumahku tempoh lalu Jantungku kembali bergetar Dengan pelu yang ikut serta membanjiri tubuhku Saat aku melihat sosok wanita cantik itu Langsung berubah menjadi sangat menyeramkan Dengan mulut koyak Hingga mengeluarkan darah segar Dan merubah warna baju putih menjadi penuh darah merah Dan bau anyer yang sangat menyeruak Begitu juga dengan anak laki-lakinya Yang langsung berubah dengan mata bolong hampa Serta mengeluarkan cairan hitam berbau bangkai Khas yang ia miliki Aku yang begitu ketakutan berharap Jika aku dapat pingsan dalam keadaan seperti ini Namun entah kenapa Jangankan untuk pingsan Menutup mata saja rasanya tak dapat aku lakukan Aku kembali melancurkan sepedaku dengan sekuat tenaga Karena aku yang terlalu panik Hingga aku yang ingin meletakkan kaki di pedal sepedaku pun Selalu meleset dan tertendang batuan jalan yang keras Kakiku mengeluarkan darah Karena terluka oleh hantukan dari batu tersebut Dua hantu ibu dan anak itu pun Berjongkok dan menjilati sisa darah yang tertinggal di batuan tadi Hingga membuatku semakin mual Aku terus saja mencoba Satu kali Dua kali gagal Darah terus saja menetes dari ujung jari kaki Dengan hantu yang terus saja menjilati Seperti orang yang sedang kelaparan Jika aku terus disini Bisa mati kehabisan darah Pikirku Aku pun sontak membaca basmalah Dan mencoba meletakkan kakiku kembali ke pedal sepedaku Dan berhasil Aku pun langsung mengayau sepedaku dengan sekuat tenaga Tanpa membuang waktu lagi Suara cekikikan dari dua menti tadi Sukses membuat puluh kuduku meremang dan jantung berdegup kencang Hingga tubuhku sedikit bergetar Hingga akhirnya aku pun dapat menjauh Dari dedemit yang mencoba menggoda aku tadi Alhamdulillah Cerita pun bersambung Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton